Halo 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 teman-teman ini kita atau Mimin akan membagikan tips untuk sahabat semua yang sudah upgrade unit AK47 nya Di bagian belakang sini di dalam bodi biasanya teman-teman membagikan atau menambahkan stopper Atau plastik atau daging yang teman-teman tambahkan di belakang bodinya agar si piston ini atau bagian depan piston ini agar ikut mundur dan tertahan dagingnya Namun ada kasus yang banyak teman-teman mendapati unit kokangannya tidak bisa dikokang Ya karena apa? Karena di bagian atas ini bagian kokangannya akan tertahan oleh bagian atas ini Jadi pendorong batangan kokangan itu tidak sampai kecantolan belakangnya Jadi caranya bagaimana? Caranya bisa teman-teman potong setengahnya Oke seperti apa potongannya? Seperti ini teman-teman Kita peragakan Nah misalnya di pisau potong setengahnya teman-teman seperti ini Di tengah-tengah seperti ini Teman-teman bisa potong setengahnya agar berkurang Jadi pengait piston bisa terkaitkan ke bagian belakang dan bisa dikokang Mungkin agak sulit dipahami Jadi kesimpulannya dipotong bagian atas ini setengahnya Dan sisakan bagian belakangnya disini setengahnya Di bagian belakang disini setengahnya Depannya disini dipotong Setengah seperti ini teman-teman Nah seperti itu Oke singkat saja hanya tips Biar teman-teman lebih enak menggunakan AK-47 nya Dan bisa tidak lagi double fit dan dikokang Oke Oke begitu saja Sampai jumpa Sampai jumpa Kembali